Sumber kekayaan Citra Insani, Ibu Gonzalo Al-Ghazali yang dikabarkan dekat dengan Fuji. Citra Insani ramai menjadi perbincangan lantaran anaknya dekat dengan selebgram bernama Fuji Utami. Citra Insani dikenal sebagai pengusaha ternama di daerah asalnya, Makassar. Diketahui, Citra memiliki sejumlah bisnis yang sukses, sehingga dijuluki Sultan Makassar. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa penghasilan Citra menyentuh angka yang fantastis. Tak perlu diragukan, mengingat sumber kekayaannya tak hanya berasal dari satu usaha saja. Berikut 5 Sumber Kekayaan Citra Insani, Ibu Gonzalo Al-Ghazali yang dikabarkan dekat dengan Fuji, Kamis, 28 Desember 2023. Citra Insani memiliki bisnis utama berupa produk skincare yang telah berhasil menjual hingga 549.281 produk. Bisnis lainnya adalah produk kosmetik, mulai dari lipstick hingga foundation. Selain menawarkan produk kosmetik, juga menawarkan berbagai produk, salah satunya mukena yang cukup laku di pasaran. Klinik kecantikan yang dimiliki oleh Citra Insani menawarkan sejumlah tindakan skincare seperti facial. Klinik ini berlokasi di jalan. Mong Insidi Baruklurahan, Nolima, Balaparang, Rapocini. Makasar selain bergerak di skincare dan kosmetik, Citra Insani juga memiliki bisnis usaha kuliner. Citra membuka usaha bakso dengan menu lainnya seperti ayam goreng, coto makasar, dan banyak lagi. Tak hanya skincare dan kuliner, bisnis Citra juga merembah ke travel. Citra memiliki bisnis travel umroh dengan andalanya umroh eksklusif harga ekonomis yang menawarkan jasa ibadah ke tanah suci bagi konsumen dengan harga miring. Demikian informasi lima sumber kekayaan Citra Insani, Ibu Gonzalo Al-Ghazali yang dikabarkan dekat dengan Fuji, selain itu. Elang tahun baru 2024, sejumlah selebriti telah mulai mengungkapkan resolusi atau harapan mereka untuk tahun yang akan datang. Resolusi tersebut mencakup berbagai aspek, baik material maupun spiritual. Salah satu selebriti yang ikut merayakan semangat tahun baru adalah Fuji. Dalam pernyataannya, Fuji menarik perhatian dengan tujuan di balik resolusi yang sederhana namun bermakna. Bagi Fuji, tujuan utamanya di tahun 2024 adalah memiliki sebuah villa di Bali. Dalam resolusi tahun 2024, semoga saya bisa memiliki villa di Bali, ucap Fuji seperti dikutip dari akun TikTok Dian, Sukma 2. Meskipun resolusinya terfokus pada keinginan memiliki villa, Fuji juga menyampaikan harapannya untuk dijauhkan dari orang-orang dengan niat buruk terhadap dirinya. Harapannya? Semoga tidak bertemu dengan orang-orang jahat lagi, tegasnya. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai harapan-harapan lainnya untuk tahun 2024, Fuji mengaku bahwa ia pasrah dan menerima segala yang Tuhan berikan. Tidak ada harapan lain, saya hanya anak yang pasrah, menerima segala yang Tuhan tentukan, ungkapnya. Lebih lanjut, Fuji berbagi pengalaman tentang tahun 2023 yang dianggapnya sebagai rollercoaster kehidupan. Meski penuh dengan lika-liku, Fuji menyatakan bahwa ia merasa cukup bahagia sepanjang tahun tersebut. Tahun 2023 benar-benar seperti rollercoaster, seru saat sejati.